Intro Semakin meluasnya wilayah terdampak banjir di Kabupaten Matanghari memaksa Pemkap untuk melakukan peningkatan status tangkap darurat banjir. Upaya penyaluran bantuan logistik berupa makanan maupun obat-obatan pun akan segera dilakukan pemerintah. Usai update data korban banjir terselesaikan. Bupati Matanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan dari laporan data terakhir yang diterima sebanyak 14.000 lebih kepala keluarga telah terdampak banjir dengan wilayah sebaran berada di 7 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Matanghari. Untuk saat ini tenda atau posko pengungsian sendiri telah didirikan pihak BPBD setempat di masing-masing wilayah yang terdampak banjir. Berhari Jumat kemarin sudah kita naikkan menjadi tangkap darurat. Dengan darurat, dengan artian semua tindakan sudah bisa kita lakukan. Ini proses updating data, hari ini nanti kita rekap di mana daerah yang disampaikan oleh Pak Sirot, anggota BPBD itu di mana daerah yang memang dia sudah kesulitan, sudah memenuhi kebutuhan hidupnya, ini perlu kita support ya. Dengan indikator yang ada, ini kita lakukan. Posisi terakhir, saat malam tadi, ada 14.800 kakai terdampak dari air meluapnya semua di Matanghari. Selain upaya bantuan dari Temkap Matanghari, usulan bantuan juga telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jambi maupun Pusat, guna memaksimalkan penyaluran logistik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dari korban banjir. Matanghari, Agustian Bungu TV